Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarapanjaitan menyerankan agar Presiden terpilih Prabowo Sumianto agar tidak membawa orang toksik ke pemerintahan. Pernyataan Luhut itu pun turut direspon oleh Presiden Jokowi Dodo. Jokowi sempat dengan saran Luhut agar Prabowo tidak membawa orang-orang toksik ke pemerintahan. Hal itu disampaikan Jokowi ditemui selesai meresmikan Indonesia Digital Test House di Depok, Jawa Barat pada solasa 7 Mei 2024. Menurut kebala negara, saran Luhut sudah benar. Kena tidak mikian, Presiden Jokowi agar menjelaskan lebih lanjut alasannya sepakat dengan pernyataan Luhut. Ex-Gubernor DKI Jakarta itu justru meminta awak media untuk bertanya langsung kepada Luhut terkait penilaiannya. Termasuk soal siapa sosok yang disebut toksik oleh Luhut. Jokowi terpilih, Gibran Raka Bumi Raka juga memberikan responnya. Diakui Gibran, ia tak mengetahui siapa sosok toksik yang disinggung Luhut. Ia lebih memilih berkawan dengan semua kalangan, baik dengan orang-orang dalam koalisi maupun di luar pemerintahan. Dan Lok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.